Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke, guys, sahabat Youtube semua Nah, untuk kali ini saya mau sharing Triveling perjalanan dari Surabaya ke Jakarta Melewati Bandara Internasional Arak Surabaya Yaitu Juanda International Airport Jadi, perlu diketahui untuk semua sahabat Youtube Semua bandara yang ada di Indonesia Sekarang sudah mulai ada perbaikan Mulai kita check-in Boarding pass Sudah mulai rapi Fasilitas Terus Pelayanan semua hampir sama Oke, silakan lihat beberapa video Yang saya tampilkan Mungkin bisa bermanfaat dan berguna Untuk traveler yang akan berangkat Atau ke Surabaya Oke Oke, guys, kita ke Bandara Juanda Kita ke Terminal 1 Kita akan ke Uploadnya Batik Air Batik Air Tujuan Jakarta, guys Kita mau lagi antri nih Lagi antri ke parkir Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya Oke, guys Kita sudah boarding Sudah print Kita turun ke Jakarta Lanjut ke Jakarta Halun Nadi Terus kanjeng Kinam Oke, guys Traveling with me, guys Kita sudah boarding Pesawat jam 11 Dan perlu diingat bagi traveler Sahabat itu semua Di Surabaya Bandara Juanda Itu Moda transportasi Yang Connection Ada Damri Damri itu sampai jam 9 Atau jam 10 Tujuan ke Bungurasi Dan ke Kota Pendukungnya Ke Gersik pun ada Jadi Kalau saya Waktu Ke Juanda Biasa memakai Taksi Atau Damri Atau Grab Jadi Atau Gojek Jadi Ketiga moda Transportasi itu Sebagai pilihan Untuk saya Yang ke Kota Gersik Bagi traveler Yang Di sekitar Sido Dan sekitarnya Bisa memakai Damri Tarifnya Murah Sekitar Rp20.000 Kalau Nggak salah Kalau Ke Gersik Rp50.000 Rp40.000 Sampai Rp50.000 Stopnya Di Gersik Di Terminal Bundar Oke Kalau Di Surabaya Dan sekitarnya Di Bungurasi Terminal terbesar Di Asia Tenggara Oke Silahkan Cek Itap Guys Sekarang Udah Siap Scan Barcode Jadi Semuanya Auto Boarding Guys Kita Mau Cek Tenggara Tenggara Serang Cuanda Suraya Oke Guys Sekiranya Rp50.000 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 Kita akan masuk ke G7 Check in Okay guys Saya akan berjumpa di Bukara Jumlah Okay Kita mau ke G7 Main pati air Okay guys Pati air guys Arah ke Jakarta Okay guys Kita lagi Masuk ke Kesawat Kita Akhirnya Kita akan ke Barang Kita Balikin Masuk Oke Kawan-kawan Para Traveler Dan Sahabat Youtube semua Setiapnya Saya di Bandara Jakarta Soekarno-Hatta Saya Sementara transit Karena penerbangan Esoknya Maka saya cari Hotel terdekat Kalau kita Mau cari hotel Di sekitar Terminal Soekarno-Hatta Kita cari Bisa lewat Aplikasi Banyak sekali Aplikasi Kita cari Yang Ya Lumayan lah Buat istirahat Esoknya Bangun pagi Untuk Ngejar Penerbangan Pertama Kalau kita cari Penginapan Di Bandara Lumayan mahal Ada disitu Di Sepitar Bandara Di Bandaranya Tapi Harganya Lumayan Mending kita cari Di luar Di dekat Dari Bandara Harganya Terjangkau Sekali Paling 100 Sudah dapat Oke 100 ribu Guys Hanya Dudur Tidur Untuk Meninggu Penerbangan Bagus Recommended Nanti Saya akan Share juga Di channel Saya Bagaimana Bentuk Hotel Silahkan Oke Oke Guys Untuk Menunggu Penerbangan Besok pagi Saya Mau Ke hotel Dekat Bandara Dulu Itu Di Long Kedatangan Saya Mau Jalan Ke Arah Parkiran Guys Ini Adalah Drop 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 Topnya Penumpang Dari Apa Base Umum Atau Selamat Umum Oke Guys Saya Mau Ke Tempat Tick Up Bulk Sampai Selamat Terima kasih.